Terima kasih. Terima kasih. Juga bisa mengetahui tentang kepentingan animal model, model-model infeksi pada hewan dan juga cell culture untuk melakukan penelitian-penelitian biomedis. Terima kasih. Yang juga mendasari penyebab-penyebab penyakit, patologi-patologi penyakit, patofisiologi satu penyakit. Yang bisa dilakukan dengan melakukan eksperimen atau penelitian-penelitian eksperimental yang bagus, yang teliti. Melakukan observasi-observasi di dalam masyarakat tentang kesehatan masyarakat pada umumnya, penyakit-penyakit yang ada di masyarakat. Juga bisa dilakukan melalui penelitian-penelitian laboratorium, analisis-analisis yang dilakukan di laboratorium dan juga pengujian-pengujian tertentu. Jadi skop dari biomedical research, istilah biomedical research sendiri sering dikatakan atau sering disebut juga experimental medicine atau medical research. yang bisa melibuti tiga aspek yaitu basic research, itu ilmu dasar, penelitian dasar, kemudian applied research, yaitu penelitian terapan, penelitian yang langsung berhubungan dengan kondisi klinis dan translational itu yang menjembatani antara basic dan applied. Jadi basic research sendiri adalah penelitian yang biasanya bertujuan untuk mengetahui mekanisme-mekanisme dasar dari suatu aktivitas. Misalnya, bagaimana makrovac itu bisa memfagocytosis bakteri yang diopsonisasi, bakteri yang ditutupi dengan antibody, itu diopsonisasi. Kita tahu molekul antibody ada antigen binding site dan ada constant fragment. Antigen binding site itu sangat bervariasi tergantung dari antigennya, yang constant fragment itu konstan, yang seluruh molekul immunoglobulin itu sama, konstan. Pada saat antibody berikatan dengan antigen, maka yang mengikat bagian antigen binding site, sehingga bagian yang konstan ini ada di luar. Sedangkan makrovac, dia mempunyai reseptor terhadap FC, fragment yang konstan ini. Dia punya FC reseptor, karena di sini ada banyak FC, maka mudah sekali divagocytosis. Makrovac juga mampu membunuh killing bakteri and parasite, membunuhnya dengan mengeluarkan toxic-toxic produk, enzim-enzim, dan juga radikal-radikal bebas yang dikeluarkan oleh makrovac. Yang ini bisa Anda teliti juga di dalam skop basic research. Transnational research itu yang menerangkan, menjembatani antara basic dan applied. Jadi, misalnya, efek dari konsentrasi molekul karbon dengan pergerakan dari protein melewati suatu membran. Karena karbon kan sering digunakan untuk terapi diari misalnya. Kalau langsung penelitiannya efek difference dose of nourish to deretition, ini penelitian yang applied, langsung berkaitan dengan klinis pada pasien, pada kondisi diari. Jadi, kalau kita melihat efek karbonnya di dalam movement suatu bahan melewati membran, Nah, ini transnational. Makrovac yang ada yang, apa namanya, kalau kita menginjeksi hewan, coba dengan ekstrak mikrobakterium TBC, bisa menstimulasi, antikin dari mikrobakterium TBC itu bisa menstimulasi sel makrovac untuk memfagocitosis. Karena apa, kalau bisa seperti itu, kita bisa melihat mungkin aksi reseptornya bisa bertambah. Ya, ini nanti juga menjembatani kenapa pada orang-orang yang dari infeksi TBC, misalnya aktivitas fakocitosis dari makrovacnya itu meningkat. Ya, kalau applied research itu yang berkaitan langsung dengan manifestasi klinis, ya, efek kurkumin, konsumsi di penduduk banyak orang yang menggunakan obat-obat tradisional, ramuan-ramuan tumbuh-tumbuhan, atau yang mengkonsumsi kurkumin. Nah, kita lihat orang-orang yang mengkonsumsi kurkumin dibandingkan dengan orang yang tidak mengkonsumsi, frekuensi sakitnya lebih banyak yang mana. Ini juga applied research. Medical research juga bisa dikelompokkan menjadi dua clinical research dan pre-clinical research. Yang clinical research tadi, yang tadi secara langsung berhubungan dengan situasi klinis, manifestasi klinis, misalnya edikasi obat baru, atau keamanan obat baru, atau prosedur-prosedur operasi yang baru. Itu termasuk clinical research dan pre-clinical, itu bisa mencakup basic research dan juga trans-credisional research tadi. Tempat pelaksanaan medical research bisa di hospital atau di clinical setting, bisa di rumah sakit, boleh klinik di rumah sakit, bisa di puskesmas. di rumah sakit misalnya ada obat-obat baru untuk TPC, untuk HIV, kita bisa melakukan penelitian, efekasi obat tadi di klinik. Bisa juga yang non-infectious, this is application of new technique of surgery. Misalnya ada metode circumcision dengan menggunakan ring. jadi di jepit dengan ring, itu perdaraannya minimal dan tidak sakit. Bisa dilakukan di poliklinik juga, di clinical setting. Bisa juga penelitian di community, di dalam masyarakat. Misalnya penelitian tentang metode untuk prevention outbreak malaria. kita tahu malaria disebarkan oleh nyamuk, kita bisa melakukan pencegahan dengan LLIN, Long Lasting Insecticide Treated Net. Jadi kelambu yang diberi obat, diberi insecticida. Jadi didistribusikan kepada penduduk, harapannya itu nanti bisa untuk mencegah outbreak malaria. Prevention of Dengue dengan rilis Wolbachia infected Aedes aegypti. Ini ada penelitian yang sedang dilakukan di Pusat Kedokteran Tropis, Fakultas Kedokteran kita. Pencegahan dengye dengan melepas nyamuk Aedes yang diberi wolbachia, yang diinfeksi wolbachia. Nanti akan secara detail akan. Karena Aedes yang ada wolbachianya, kalau ada virus dengye, dia mengisap darah penderita dengye, virusnya tidak bisa berkembang. Di dalam nyamuk Aedes yang ada bakteri wolbachianya. Ini sedang diuji coba di seluruh kota Yogyakarta. Kita sebarkan nyamuk tadi di, harapannya nanti bisa mengganti populasi nyamuk yang tidak ada wolbachianya. Ini juga sangat penting, bisa dilakukan di masyarakat. Bionomik of anophilus mosquito. Nyamuk anophilus vektor malaria itu di tiap daerah endemis mempunyai bionomik yang berbeda, yang mempunyai apa namanya, breeding places-nya, resting places-nya, kebiasaan-kebiasaan hidup yang spesifik. Jadi nyamuk yang setelah mengisap darah, dia akan resting, karena darah akan digunakan untuk pemasakan telur. Jadi setelah mengisap darah, dia akan resting hingga bisa di tembok, bisa di luar rumah. Ada nyamuk yang mempunyai kebiasaan resting-nya indoor, kita sebut endophilic, ada yang nyamuk resting-nya outdoor, di luar rumah, itu exophilic. Di tiap daerah endemis itu berbeda, kita harus mengetahui itu, harus diteliti. Karena ini berkaitan dengan penanggulangan, penanggulangan, spraying, indoor residual spraying, penyemprotan rumah untuk malaria, itu kita menyemprot, harapannya pada saat resting itu kontak dengan insecticida tadi. Kalau di suatu daerah nyamuknya exophilic, kita lakukan IRS, indoor residual spraying, maka dia tidak efektif, karena dia tidak hinggap di dalam rumah, tapi hinggapnya di luar. Setelah mengisap darah, dia keluar rumah. Oleh karena itu, hidup bionomik dan kebiasaan nyamuk mengisap darah, itu harus diteliti di tiap daerah. Feeding habit-nya, nyamuk mengisap darahnya itu jam berapa? Peak-nya. Nyamuk anophilic pada umumnya mengisap darah pada malam hari. Tapi peak-nya ada yang di jam 6 sore, ada yang di jam 8 malam, ada yang di tengah malam, ada yang di menjelang pagi. Itu juga berkaitan dengan kalau kita mau edukasi, mau memberi pendidikan kepada masyarakat, kalau keluar rumah jam berapa, harus pakai retailen, dan sebagainya. untuk menghindari gigitan nyamuk tadi. Disesuaikan dengan kebiasaan atau bionomik dari nyamuk di daerah tersebut. Ini penelitian-penelitian di komuniti yang bisa Anda lakukan. Penelitian juga bisa dilakukan di laboratorium, bisa di laboratorium bioginia, mikrobiologi, fisiologi, parasitologi. Biasanya kalau di dalam laboratorium itu bisa di tingkat seduler maupun molekuler. penelitian-penelitian biomedis ini sangat penting sekali. Kita tahu keberhasilan dari vaksin polio, vaksin sacar, keberhasilan pengobatan diabetes dengan insulin, penemuan berbagai antibiotik, semuanya ini adalah hasil dari biomedical research. sehingga ini sangat penting sekali. Ini penelitian wolbahia tadi yang dilakukan di kota Yogyakarta, yang kita lakukan pada saat ini. Jadi, wolbahia itu termasuk endosimbion yang bisa berada di dalam serangga. Banyak ditemukan di berbagai macam lalap. juga beberapa nyamuk, tetapi kecuali Aedes ECT. Jadi, di dalam Aedes ECT yang natural, kita tidak menemukan wolbahia. Tetapi, kita bisa menginfeksi Aedes ECT dengan menyuntikkan wolbahia tadi ke dalam telurnya. Telur nyamuk dan telur nyamuk yang sudah kita suntik tadi secara mikro. Kita riring, kita perbanyak sehingga kita mempunyai larva nyamuk, jentik nyamuk yang ada wolbahianya. Kemudian, kita lepas nyamuk tadi dilepas ke masyarakat. Dan nyamuk yang ada wolbahia tadi, kalau kita lepas, dia kan bisa kawin dengan nyamuk yang tidak yang liar, yang tidak terinfeksi wolbahia. Dan keuntungannya, kalau nyamuk yang jantan, yang infeksi, kawin dengan betina tidak terinfeksi, yang liar, dia akan mati. Keturunan nyamuk tadi akan mati. Sedangkan, kalau yang jantan terinfeksi wolbahia, yang betina terinfeksi, dia oke, akan hidup dan ada wolbahianya, keturunannya juga mengandung wolbahia, F1-nya. Sehingga lama-lama nanti, kalau itu kita biarkan, kita merilis itu, lama-lama populasi yang terinfeksi wolbahia akan semakin banyak. sehingga harapannya akan mereplace, akan mengganti populasi IDES EJT yang aslinya, yang tidak berwolbahia, lama-lama akan diganti dengan yang berwolbahia. Ini hanya melepas sampai 20%, jadi kita melepas sedikit demi sedikit, kemudian sambil kita pantau populasi di situ yang berwolbahia sudah berapa persen. Kalau sudah 20%, rilisnya kita stop. Nanti dia akan berkembang sendiri dan dalam waktu tiga bulan ini sudah 98% nyamuk IDES EJT di desa itu sudah berwolbahia semua, yang tidak berwolbahia sudah punah. Ini 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 sudah sekarang sudah selesai pelepasannya di Yogyakarta ini dan kita baru evaluasi kasus demam berdarahnya di daerah yang nyamuknya berwolbahia dibanding dengan yang tidak. Animal model of human disease juga sangat penting karena kita tidak selalu mudah melakukan penelitian penyakit pada pasien pada orang kita sulit melakukan penelitian patologi pada banderita karena etika karena tidak mungkin kita mengambil jaringan dan sebagainya sehingga model-model hewan itu sangat penting ada bisa menggunakan hewan kecil mencit bisa juga yang large animal seperti non-human primate kalau kita bisa non-human primate karena mempunyai hubungan kekerabatan yang dekat dengan manusia itu akan lebih baik interpretasinya mencit walaupun jauh kekerabatannya dengan manusia tapi mencit itu mempunyai DNA yang mirip dengan human jadi juga sangat bermanfaat kalau kita menggunakan model-model hewan coba dengan kera ada spontaneous diseases model jadi di dalam populasi kera itu ada penyakit yang muncul secara spontan yang mirip dengan penyakit-penyakit pada human itu bisa kita gunakan sebagai spontaneous diseases itu bisa digunakan sebagai model untuk mempelajari penyakit kita juga bisa develop experimental animal model for chronic diseases penyakit-penyakit kronis kita bisa bisa apa adakan pada hewan pada kera kita juga bisa menginfeksi membuat model infectious diseases pada kera ini spontaneous diseases pada kera itu pada sinomulgus monkey pada kera jenis ini itu dia mempunyai menstrual cycle yang mirip sekali dengan pada human pada manusia dan juga setelah tua setelah menopos ada pengurangan densitas tulang juga jadi bisa terjadi osteoporosis juga pada kera ini kita bisa menggunakan model ini model osteoporosis pada kera untuk mempelajari proses-proses osteoporosis bagaimana mencegahnya bagaimana membuat terapi dan sebagainya beberapa kera juga bisa terjadi diabetes melitus tipe 2 yang progressnya yang tahapnya itu sangat sangat mirip dengan kondisi pada human diawali dengan peningkatan berat badan yang cukup drastis menjadi gemuk tapi kemudian pada suatu saat kemudian menjadi kurus-kurus-kurus dan di berbarengan dengan itu kadar gula darahnya sangat cepat meningkat jadi sangat persis dengan diabetes melitus tipe 2 pada human ini bisa digunakan juga untuk model penyakit diabetes melitus untuk mempelajari penyakit-penyakit tersebut pada kera yang sinumulgus mangi yang sudah tua itu juga bisa terjadi senil pelak semacam pelak-pelak di dalam jaringan otak ini sama dengan juga pada penyakit Alzheimer ada pelak-pelak di seringan otak dan memberikan gejala-gejala penyakit Alzheimer sehingga ini juga sangat bermanfaat untuk mempelajari penyakit tersebut ini hyperlipemik monkey kalau ini merupakan penyakit genetik jadi walaupun kita tidak memberi makannya sedikit-sedikit tetap gemuk juga tetap gemuk badannya tambah besar karena secara genetik dia apa dikontrol oleh kin yang memproduksi energi pada jaringan lemaknya dan ini kalau kita ambil darahnya pada hyperlipemik mangkis tadi kemudian setelah clothing maka serumnya ini sangat hyperlipemik sangat tinggi kadar lemak lemak ini sangat juga bermanfaat untuk mempelajari mekanisme kekemukaan bagaimana cara-cara mengurangi menerapi dan sebagainya eksperimental model bisa kita lakukan dengan hewan coba kita bisa membuat penyakit-penyakit genetik terjadi pada hewan dengan introduction of gene jadi dengan memasukkan gene yang bertanggung jawab pada suatu penyakit kita bisa juga menggunakan hewan coba kita bisa melakukan beberapa cara-cara operasi cara-cara untuk belajar mengiris belajar operasi liver pencangkoan dan sebagainya bisa menggunakan hewan coba kita bisa menginokulasikan dengan berbagai penyebab penyakit sehingga dia menjadi sakit kita gunakan model penyakit tadi dengan murkan hewan coba semuanya itu untuk mempelajari penyakit-penyakit patokinesisnya bagaimana profilaksisnya mencoba obat-obat baru juga bisa dan ini juga sangat bermanfaat namun semuanya harus ada ethical clearance kalau di luar negeri itu sangat kuat pecinta hewan itu sering demo-demo di depan universitas di sana untuk memprotes penelitian penyakitan oleh mahasiswa jangan sampai apa maka mahasiswa di luar negeri juga harus ethical clearance itu juga sangat penting sekali terutama penelitian penelitian menggunakan hewan coba di sini juga ada ethical clearance untuk penelitian menggunakan hewan coba hipotetisi itu juga bisa kita buat dengan karena selain dia menginfeksi human juga bisa menginfeksi simpansi cuman simpansi itu sekarang in danger ya karena sudah langkah tidak lagi mungkin kita tidak mungkin lagi menggunakan simpansi tapi bisa menggunakan penggantinya marmoset yang ini juga susceptible untuk virus hepatitis C sehingga kita bisa menggunakan marmoset tadi sebagai hewan coba untuk penyakit hepatitis kita bisa melakukan infeksi malaria pada mencit karena ada rodent malaria kita punya plasmodem bergei ada plasmodem finkei ada plasmodem ueli ini adalah malaria model pada rodent pada hewan kita infeksikan bisa pada mencit kita bisa mempelajari morfologinya stage stage nya derajat parastinianya kita bisa pantau dengan membuat sedian darah dari ujung ekornya dipotong kita buat slide kemudian kita periksa parastinianya kita kita bisa mempelajari imun responnya kita bisa mencoba berbagai obat ya untuk terapinya obat-obat herbal kita bisa mengekstrak tumbuh-tumbuhan yang kira-kira mempunyai efek anti malaria nya kita berikan peroral dengan dimasukkan sonde kita bisa menggunakan apa mencit ini juga untuk model-model penyakit infeksi penyakit malaria pada hewan coba penyakit parkinson juga bisa dibuat bisa dibuat pada sinomul gusmange dengan penyuntikan mptp jadi kalau kera ini kita suntik mptp beberapa kali nanti lama-lama akan terjadi mulai kekakuan dari jari kemudian lengan kemudian ada bradykinesia facial expressionless jadi tidak tidak ada ekspresi lagi sampai kadang-kadang dia mengambil kalau sudah severe itu dia tidak bisa mengambil makanan makanan jatuh jadi persis pada parkinson persis pada parkinson karena ada ada kelainan-kelainan di jaringan otak ini kita bisa buat model tadi untuk mempelajari penyakit parkinson ini ini adalah suatu alat untuk citokine mobilized peripheral blood stem cell untuk koleksi stem cell karena stem cell itu sangat bermanfaat untuk terapi terapi kanker darah beberapa kanker yang sulit diubati kadang-kadang bisa dilakukan dengan stem cell yang ini alatnya sudah bisa digunakan untuk mengkoleksi stem cell tersebut bisa digunakan menggunakan hewan maupun pada human nah stem cell nya bisa kita gunakan untuk penelitian juga mencet mencet tadi selain bisa juga digunakan untuk penelitian penyakit infeksi sebagai model infeksi juga karena DNA nya tadi sangat mirip dengan human banyak digunakan untuk penelitian penelitian genetik karena mencet ini memang cukup handy sangat bermanfaat sekali untuk penelitian penelitian karena hewannya kecil kemudian mudah memproduksi kalau kita riring beberapa bulan saja dia sudah bisa berenang anaknya bisa banyak 10 sampai 15 sehingga biasanya kita butuh hewan mencet yang jumlahnya banyak umurnya sama sehingga ini mudah didapat dengan mencet jadi ini sangat bagus selain itu juga mencet umurnya pendek 2-3 tahun saja sehingga kita bisa mengamati penyakit dari awal sampai akhir itu bisa mudah dilakukan pada mencet karena struktur gene yang mirip pada human tadi memang banyak digunakan untuk penelitian penelitian genetik sekarang ada teknik molekuler untuk memanipulasi gene kita bisa menginsertan memasukkan gene ke dalam suatu organisme sehingga menjadi transgenic animal di dalam transgenic animal ini maka gene yang kita masukkan tadi akan diekspresikan sehingga dengan dengan teknik itu maka kita bisa melakukan terapi gene kita membuat DNA vaksin jadi terapi gene itu ya prinsipnya gene yang yang salah gene yang menyebabkan penyakit kita ganti dengan gene yang bagus sehingga penyakit tadi penyakit genetik tadi akan sembuh karena kita bisa dengan kita bisa memotong DNA ada enzim restriksi kita bisa menyambung juga sehingga kita bisa mengganti memotong gene yang salah yang bermasalah diganti dengan gene yang sehat ini contoh transgenic mais juga mencet yang di insert dengan gene penyandi red growth growth hormone growth hormone dari tikus itu besar sedang mencet itu harusnya kecil tapi karena growth hormon dari tikus besar maka dia menjadi giant mice sebesar tikus besar ini contoh transgenic mice DNA vaksin tadi vaksin biasanya kita vaksinasi menggunakan protein atau antigen atau bakteri yang dilemahkan tapi bisa juga proteinnya tapi pada DNA vaksin bukan protein yang kita untuk vaksin tetapi DNA DNA yang menyandi protein tadi jadi DNA tadi DNA jadi kalau vaksin malaria kita ambil plasmodium saja kita ambil DNA penyandi protein circunspirosit protein protein permukaan merosoid kita insertkan nanti kita masukkan pada faktor plasmid nanti plasmidnya kita sontekkan pada hewan atau pada human pada manusia nanti gen tadi akan diekspresikan karena dia menjadi protein plasmodium protein malaria akan keluar antigen malaria yang akan memacu respon imun tubuh tubuh membuat antibody terhadap antigen malaria jadi dia divaksinasi dengan DNA sehingga disebut dengan DNA vaksin anda anda juga bisa melakukan penelitian dengan kultur sel sel culture di laboratorium jadi krisipnya sel culture itu kita isolasi sel dari bisa dari hewan kita bisa menggunakan sel dari hewan ataupun manusia nanti kita kultur nah kita bisa kultur itu yang tadinya hidupnya di dalam jaringan hewan atau manusia nanti kita kultur lingkungannya adalah medium bisa di cawan petri bisa di plate 24 cemuran bisa di flash seperti ini nah kita bisa dengan sel culture kita bisa mempelajari morfologi sel kita bisa aktivitas sel aktivitas fagocitusis nya segera sitokin nya misalnya kita mau melihat efek dari ekstrak efek dari kan di masyarakat sering dia mengkonsumsi tadi tumbuh-tumbuhan atau daun-daunan untuk meningkatkan daya tahan tubuh misalnya ya anda bisa meneliti itu betul enggak itu meningkatkan sistem imunnya ya anda bisa membuat ekstraknya diberikan pada mencit misalnya peroral kita bisa masukkan sonde sehingga kita tahu dosis dari ekstrak tadi setelah diberi satu minggu atau dua minggu kemudian kita ambil selnya selnya bisa diambil sel sel makrovac bisa diambil dari perongga peritoneum diantara lipatan lipatan usus ini banyak sel monosid sel makrovac sel limfosid kita bisa isolasi jadi mencitnya disacrifice dulu dibunuh ada etiknya juga membunuh kemudian dibuka kulitnya kemudian kita masukkan medium disuntikkan medium rbmi ke rongga perutnya rongga peritoneum kemudian ditekan-tekan supaya sel yang di antara lipatan lipatan usus tadi masuk ke dalam medium kemudian diambil lagi disedat lagi dengan sped dan nanti di dikultur atau bisa juga dari limpa ini limpa kita tinggal buka setelah diambil rongga peritoneumnya diambil limpanya ini juga bisa dipotong-potong dikasih medium ditekan-tekan nanti sel-selnya keluar limpa kan ada sel infosit sel makrovak juga ada anda bisa kultur juga sel-sel dari limpa anda bisa pelajari proliferasinya seperti apa ini mahasiswa S3 ahli kebidanan yang mempunyai dia orang Semarang ahli kebidanan ambil S3 disini dia punya klinik invertility untuk desertasinya dia ingin melihat perubahan sel makrovak di kahum Douglas di rongga di ruangan di sekitar rahim pada ibu-ibu yang invertil yang berubat ke dia dengan laparaskopi dia masukkan gram fisiologis disini didiamkan 10-15 menit kemudian disedat lagi pakai laparaskopi sehingga sel-selnya ikut sel-sel makrovak yang ada di sekitar rahim berikut yang dibawa laboratorium di kultur kemudian nanti ini kalau di kultur sel makrovak itu akan menjadi bagus seperti ini nanti dilakukan uji bisa uji fagocytosis makrovak juga mempunyai fungsi membunuh bakteri mempagocytosis kemudian dibunuh dengan mengeluarkan radikal bebas anda juga bisa membuktikan sel itu mengeluarkan radikal bebas di laboratorium untuk uji fagocytosis ini sel kalau dari kultur dia makrovak itu memanjang sitoplasma kita beri latex latex partikel kemudian di inkubasikan satu jam latex yang ada disini nanti dibagocytosis oleh sel makrovak nanti setelah dicuci akan kelihatan ini ini partikel latex ini diameternya 2-3 mikrometer waktu dicuci dia tidak ter waktu dicuci disini tidak terambil karena dia di dalam sel di dalam sitoplasma dari makrovak tadi ini karena difagocytosis ini sel makrovak limpa tadi ini dari mencit yang di infeksi malaria dia tidak kita beri latex tapi diberi red blood sel dia memfagocytosis red blood sel karena fungsi makrovak di dalam limpa makrovak di dalam limpa pada infeksi malaria kalau ada orang menerima malaria biasanya limpahnya membesar splenomegali karena makrovaknya hiperplasi tugas makrovak di sana pada saat daerah melewati limpa dia memfagocytosis eritrosit yang di dalamnya ada parasit malaria sehingga makrovak ini sangat teraktifasi Fc reseptornya meningkat sehingga dia fagocytosis juga meningkat ini makrovak tadi yang mengeluarkan radikal bebas tadi untuk menguji untuk mengetahui bahwa sel ini mengeluarkan radikal bebas apa tidak ada bahan namanya NBT nitro blue tetrasolium atau NBT jadi sel tadi ini dikultur di dalam plate yang 24 jumuran tadi kemudian mediumnya kita ambil kita ganti dengan larutan nitro blue tetrasolium tadi sehingga di atasnya disini banyak tetrasolium kalau makrovak tadi mengeluarkan ini reaktif oksigen intermediate atau ini adalah radikal bebas maka radikal bebas tadi akan mengoksidasi tetrasolium tadi menjadi formasan biru setelah dicuci ini kelihatan formasan biru titik-titik biru ini ini positif mengeluarkan radikal bebas ini juga positif ini negatif negatif ini contoh penelitian penelitian dengan menggunakan sel kaca di lab kita juga memiliki berbagai jenis sel lain dari berbagai jenis sel kanker ada sel hela ada T47D kita punya sel fibroblast kita kita punya sel lain dari kanker paru adenocolorektal kanker hati ini sudah berupa sel lain ada di lab anda bisa menggunakan juga kalau anda misalnya mencurigai ada tumbuh-tumbuhan yang bisa digunakan untuk obat kanker bisa diuji pada sel lain uji sitotoksisitasnya kita kultur kita papar dengan ekstrak tadi mati apa tidak selnya ini juga sangat mudah bisa anda melakukannya di laboratorium kalau kita kultur tapi kultur itu kan mediumnya lingkungannya adalah medium medium itu harus harus men-support proliferasi dan survival proliferasi dan survival dari sel yang kita kultur sehingga medium tadi harus mengandung esensial nutrien vitamin metabolik super asam aminonya lengkapnya tapi medium ini sekarang sudah menjadi komoditi komersial dan sudah dijual banyak kita tidak harus membuat sendiri kita tinggal beli nanti beli dalam bentuk powder nanti kita tinggal melarutkan dari dalam apkades kita sterilkan kita sudah dapat medium mudah tinggal nambah serumnya itu sudah tidak menjadi masalah untuk melakukan kultur sel itu harus dilakukan dalam kondisi steril untuk melakukan itu dilakukan di dalam alat yang namanya laminar air flow kabinet atau hood nanti kalau Anda masuk di labur epidium kultur sel Anda akan diajari bagaimana cara-cara bekerja di laminar air flow jadi ada clean span ada beberapa macam yang penting ada dua clean span dan laminar air flow kelas 2 atau bioship T kabinet kelas 2 atau purifier kelas 2 ini piece bench jadi air flow laminar air flow karena ada aliran udara yang steril kenapa kok steril karena dilewatkan filter ini filternya namanya HEPA filter high efficiency particulate air filter kalau kalau udara melewati itu ini potongan lintang ini terbuat dari serabut fiberglass ini potongan lintang serabut fiberglass kalau ada bakteri dia tidak akan lewat antar serabut karena celahnya sangat kecil ada virus juga tidak bisa lewat karena celahnya kecil kemudian di aliran udara kalau ada partikel kecil dia gerakannya siksak tapi begitu partikel itu membentur serabut fiberglass dia nempel jadi partikel ini juga tidak akan lewat jadi udara pada saat melewati hepafilter tadi semua bakteri virus dan partikel akan nyangkut disini sehingga yang lewat adalah udara yang steril ini clean spence udara dari atas masuk lewat filter filternya ada di atas kemudian udara dibelokkan ke arah peneliti jadi nanti kalau anda masuk di lab laboratorium ada laminar airflow kok udaranya ke arah anda itu clean spence karena udara ke arah kita disini kita tidak boleh bekerja dengan bahan yang infeksius jadi kalau anda meneliti disini sampel anda mengandung bakteri atau virus yang membahayakan tidak boleh dikerjakan disini nanti harus dikerjakan di laminar airflow yang satunya ini yang biosistik cabinet kelas 2 ini aliran udaranya ini ada lopang-lopang di belakang juga ada lopang-lopang udara dari sini masuk turun ke bawah dari sini masuk turun ke bawah kemudian naik ke atas kemudian turun lewat filter filternya juga ada di atas jadi filternya juga ada di atas disini turun kemudian masuk lubang-lopang lagi ke belakang kemudian ke atas lagi sehingga udara ini juga muter-muter dan akhirnya ada aliran udara dari atas ke bawah yang halus dan steril karena lewat hepafilter bakteri virus dan partikel-partikelnya nyangkut disini ini aman disini anda bisa bekerja dengan bahan-bahan yang infeksis bisa dilakukan disini anda bisa melakukan itu peneliti dan penelitian menggunakan circle share banyak lab-lab kita yang memiliki biocity kabinet baik itu F4 kelas 2 maupun maupun clean space kalau anda meneliti dengan yang tidak infeksi tidak ada kuman membahayakan bisa dilakukan oke ada pertanyaan terima kasih kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati